Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim dan tak lupa juga selalu mengucap Alhamdulillah sebagai rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selanjutnya kita akan membaca dongeng tentang binatang judulnya kucing, ayam jantan, dan tikus muda disimak ya seekor tikus muda yang belum pernah keluar dari sarannya merasa sangat gembira saat dia pertama kali keluar untuk melihat dunia luar inilah pengalaman yang diceritakan ke ibunya saat berpetualang saya berjalan-jalan dengan santai dan saat saya tiba di sudut halaman sebelah saya melihat dua makhluk yang sangat aneh yang satu kelihatan anggun dan baik hati sedang yang lainnya adalah makhluk yang paling menakutkan yang pernah ibu bayangkan ibu harus melihatnya sang ibu mendengarkan cerita anaknya dengan penuh berhatian di atas kepala dan di depan lehernya tergantung selembar daging yang berwarna merah dia berjalan tak henti-hentinya mencakar-cakar tanah dengan jari kakinya mengukul-mukul lengannya dengan keras di samping tubuhnya saat dia melihat saya dia membuka mulutnya yang runcing seolah-olah akan menelan saya dan makhluk itu berteriak tajam sehingga saya hampir mati ketakutan seandainya bukan karena makhluk yang mengerikan itu saya pasti telah berkenalan dengan makhluk cantik yang terlihat begitu baik dan lembut dia memiliki bulu yang tebal wajah yang tenang dan tindak tanduk yang sopan dan matanya juga terang dan bersinar saat dia melihat saya dia mengibaskan ekornya yang cantik sambil tersenyum saya yakin saat itu dia mendatangi saya untuk berbicara ketika makhluk mengerikan yang tadi saya jelaskan ke ibu berteriak dengan keras hingga saya terpaksa lari ketakutan anakku kata sang ibu makhluk yang kelihatan halus yang kamu lihat itu adalah kucing dibalik penampilannya yang baik dia menyimpan niat jahat terhadap kita makhluk lainnya yang kamu lihat tidak lain adalah ayam jantan yang tidak akan pernah menyakiti kita sedangkan kucing akan langsung memangsa kita bersyukurlah anakku kamu selamat dari bahaya dan selama hidupmu janganlah pernah menilai sesuatu dari penampilannya oke tadi cerita tentang kucing ayam jantan dan tikus muda selanjutnya menjawab pertanyaan isi dongeng silahkan disiapkan pensilnya untuk mengisi buku paket ya kita jawab bersama-sama nomor satu siapa saja tokoh dongeng itu siapa saja tokohnya pemainnya siapa saja ada kucing ayam jantan dan tikus muda silahkan ditulis ya yang kedua tikus kecil berbicara dengan siapa dengan siapa dia berbicara iya ibunya tiga siapa makhluk menakutkan yang dilihat oleh tikus kecil makhluk yang menakutkan adalah ayam jantan bagaimana ciri-ciri makhluk itu ya bagaimana ciri-cirinya ayam jantan di atas kepala dan di depan lahirnya tergantung selembar daging yang berwarna merah siap lima siapa makhluk anggun yang dilihat oleh tikus kalau tadi yang mengerikan menakutkan adalah ayam jantan sekarang yang makhluk anggun siapa kucing ya nomor enam bagaimana ciri-ciri makhluk itu bagaimana ciri-cirinya kucing dia memiliki bulu yang tebal wajah yang tenang tindak tanduk yang sopan dan matanya juga terang dan bersinar nomor tujuh apa kata ibu tikus kecil tentang dua makhluk yang ditemui tikus kecil ibu berkata apa makhluk yang kelihatan halus yang kamu lihat itu adalah kucing dia menyimpan niat jahat terhadap kita sedang makhluk lainnya yang kamu lihat adalah ayam jantan yang tidak akan menyakiti kita nomor delapan mengapa ibu tikus kecil tampak khawatir setelah mendengar cerita tikus kecil kenapa ibunya khawatir ya karena takut tikus kecil dibangsa oleh si kucing sembilan apa pesannya disampaikan ibu tikus kecil apa pesannya ibu tikus kepada tikus kecil janganlah pernah menilai sesuatu dari penampilannya sepuluh cerita di atas menceritakan kehidupan binatang disebut apa cerita yang menceritakan kehidupan binatang disebut fabel lanjut menyelesaikan masalah tentang perkalian nah ini kita kemarin sudah belajar pada tema satu kali ini kita tinggal mengulang ya lihat contohnya disitu ada balon di dalam kotak kita cara menghitungnya adalah dihitung dulu kotak yang berjejer ada berapa satu dua tiga empat kita tulis ada empat kotak empat kali jumlah balon pada setiap kotak satu kotak ada tiga balon jadi empat kali tiga sama dengan dua belas ya contoh selanjutnya sama kita hitung dulu kotak yang berjejer ada satu dua tiga kita tulis tiga kali jumlah balon yang ada di setiap kotak ada berapa lima tiga kali lima sama dengan lima belas ya itu proses perkalian tidak boleh terbalik ya lihat bawahnya ingat bahwa proses perkalian tiga kali lima tidak sama dengan lima kali tiga meskipun hasilnya sama prosesnya yang berbeda ya kalau hasilnya jumlahnya pasti sama tiga kali lima dan lima kali tiga itu jumlahnya sama prosesnya yang berbeda kalau tiga kali lima sama dengan lima tambah lima tambah lima kalau lima kali tiga sama dengan tiga tambah tiga tambah tiga tambah tiga tambah tiga hasilnya sama yaitu lima belas bisa dipahami ya menari memperhatikan dinamika gerak kita dapat mempraktikannya dengan menurunkan gerakan burung terbang seperti di bawah ini semua pasti pernah melihat burung terbang ya kita bisa mempraktikannya itu dengan dinamika gerak yang pertama sikap badan berdiri tegak dan merentangkan kedua tangan selanjutnya menggerakkan tangan ke atas dan ke bawah setelah itu digerakkan dengan cepat serta disertai dengan gerakan kaki itu adalah gerakan burung terbang bisa dipraktikannya mempraktikkan gerak kombinasi gerakan meliuk dan memutar kombinasi gerak meliuk dan memutar dapat kita praktikkan dengan cara menurunkan gerakan burung mematuk makanan kalau tadi menurunkan menurunkan burung terbang sekarang menurunkan gerakan burung mematuk makanan kira-kira bagaimana ya seperti di gambar ada gerakan meliuk membungkuk memutar bisa dipraktikkan sendiri ya unsur-unsur unsur-unsur kementasan tari ketika kita tidak menampilkan sebuah tari kita harus memperhatikan unsur-unsur tari apa saja unsur-unsur tari itu ya yang pertama gerak dalam sebuah tari harus ada gerak dua irama tiga rasa empat tata rias lima pola lantai enam tata panggung tujuh properti apa itu properti? properti adalah pendukung misalkan kalian akan memintaskan tari kipas jadi properti pendukungnya adalah kita harus mempunyai kipas mau mempraktikkan tari piring propertinya yaitu kita harus memakai piring nah tugas tema dua subtema dua PB1 dan 2 ayo mencari tahu halaman 57 dan 58 dan ayo mengamati sifat teman halaman 65 selamat mengerjakan ya soleh-soleh jangan lupa dikirim ke usada terima kasih soleh-soleh sudah menyimak pembelajaran hari ini sebelum diakhiri mari kita baca Alhamdulillah tetap semangat belajar beribadah dan beramal soleh dan tak lupa selalu jaga kesehatan sekian dari usada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih telah menonton! Terima kasih.